Setelah ditutup akibat pandemi, alun-alun Surabaya minggu malam dibuka untuk umum. Spontan lokasi tengah kota ini pun jadi alternatif rekreasi dadakan. Setelah berbulan-bulan ditutup akibat pandemi COVID-19, alun-alun Surabaya kembali dibuka pada Minggu 19 Desember 2021. Pembukaan kembali ruang publik di tengah kota ini disambut antusiasme warga. Pada minggu malam, alun-alun pun ramai dikunjungi warga yang ini menikmati panorama taman dan keindahan bangunan bersejarah balai pemuda yang tampil berhias lampu. Menurut pengunjung, alun-alun yang berada di jalan Yosudarso ini menjadi tempat rekreasi alternatif, menarik dan gratis daripada harus rekreasi keluar kota terlebih di masa pandemi COVID-19. Untuk rekreasi di daerah Surabaya ini, segera jalan-jalan untuk refreshing untuk anak-anak saya dan keluarga, saya rasa juga enak juga untuk rekreasi di sini. Bagus, cukup membantu mas untuk peserta Surabaya gitu loh. Pembukaan ini cukup memuaskan sih. Untuk sementara hingga 23 Desember 2021 mendatang, alun-alun Surabaya dan ruang bawah tanahnya akan dibuka setiap hari sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Bagi antisipasi di masa pandemi, untuk masuk ke alun-alun, pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan masker, tidak berkerumun, serta wajib menunjukkan bukti sudah divaksin melalui aplikasi peduli lindungi. Wahyu Pratama Putra, Surabaya.